Pada akhir tahun 2022 ini harga ayam potong di tingkat pedagang di Kuala Tungkal tidak stabil atau tidak menentu. Saat ini harga ayam potong dinilai naik dari harga sebelumnya, yakni 30 ribu rupiah per kilonya menjadi 35 ribu rupiah per kilonya. Kenaikan harga ayam potong di tingkat pedagang selalu terjadi pada momen hari besar Islam maupun hari besar lainnya, terutama jelang akhir tahun. Sebab saat ini harga ayam potong di tingkat pedagang berada di harga 35 ribu rupiah per kilonya. Harga tersebut dinilai mulai merangkak naik dari hari biasanya, yakni 30 ribu rupiah. Ijul, salah satu pedagang ayam potong mengatakan naiknya harga ayam potong ini selalu terjadi setiap tahunnya, terutama pada momen hari besar Islam dan akhir tahun ini. Kenaikan harga yang kerap tidak menentu ini pun mengakibatkan pedagang sepi pembeli. Apa? Ada naik sedikit lah ya. Naik ya? Ini di jelang-jelang tahun baru ini bakal ada naik lagi? Apa standar gini lah harga? Naik lagi lah. Untuk kebutuhan juga ya tahun baru ini. Berapa naik biasa bang? Baling di sini 40 lah. 40 ya? Gila ya. Kalau penjualan gimana sekarang? Pasang kapil lah. Gitu-gitu lah ya. Ungkapan serupa juga dinyatakan Adi, yang mana diperkirakan harga ayam potong akan kembali naik, terutama sehari jelang pergantian tahun. Sebab pada momen tersebut kebutuhan masyarakat terhadap ayam potong cukup tinggi. Ini naik apa? Agak naik nih ya? Sebelum ini berapa kemarin nih? Sekarang kan 25, 28. Ini penghujung tahun ini bakal naik lagi tak? Mungkin sudah naik. Berapa naik biasa tahun baru ini? Biasanya naik luar. Berapa biasa naik kalau dekat-dekat ini? Ada lima ribuan naiknya? Ada. Kalau penjualan gimana nih? Nampaknya agak... Standar lah? Aku agak... Tandar-tandar lah ya. Alhamdulillah. Tunggu lah. Ada yang berikutnya. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.